Pohon Keramat Jilid 25 Tamat Kau, dia belum tahu, hukuman bagaimana yang hendak dijatuhkan kepada dirinya, jangan takut, berkata Sin Hang Hiap. Aku masih belum menghendaki jiwamu, siapa kau cokboh marah besar. Kawan Tan Ciu, berkata Sin Hang Hiap secara singkat. Tan Ciu sudah datang dekat, mengacungkan obat Tong Tian Hoan palsu dan membentak. Katakan sekali lagi, ini obat Tong Tian Hoan B.tul. Betul, berkata Ciuok Boh cepat. Itu obat Tong Tian Hoan, nah makanlah obat ini, berkata Tan Ciu yang hendak menjejal benda tersebut ke dalam mulut Ciuok Boh. Jangan Ciuok Boh mengeluarkan suara jeritan. Mengapa bertanya Tan Ciu beringas, aku titik aku kau mendapat hadiah obat Tong Tian Hoan. Maka bebas dari gangguan sesat jalan darah masuk api sesal jalan darah masuk api adalah nama istilah dari sesuatu hal yang menandakan salahnya seseorang yang melatih ilmu silat kelas tinggi. Jangan berteriak Ciuok Boh. Mengapa itu bukan obat Tong Tian Hoan, berkata Ciuok Boh membuka rahasia. Sebutkan nama dari benda ini bentak lagi Tan Ciu. Itulah racun Gou Tok liat Tion Hoan, racun Tan Ciu dan Sin Hang Hiap saling pandang. Sangat beruntung. Mereka tidak berlaku gegabah sebarangan memberikan racun dua ini kepada Tio Aikia dan Tio Biyekia maka terhindarlah dua jago wanita tua itu dari kematian diserang racun. Betul, berkata Ciuok Boh. Nama racun itu adalah ngotok liat Tong Hoan, Tan Ciu merasa tertipu. Kemarahannya. Sukar dilukiskan. Betul-betul kita dikelabui, berkata Sin Hang Hiap bergumam. Tan Ciu mengayung tangan, maksudnya hendak menamatkan jiwa laki-laki yang bernama Ciu Boh itu. Cepat-cepat Sin Hang Hiap menahan. Jangan. Si jago tua lebih berpengalaman. Asam yang dimakan oleh Sin Hang Hiap lebih banyak dari nasi yang masuk ke dalam perutan Ciu. Jembatan yang dilalui oleh si jago tua lebih banyak dari jalan-jalan yang pemuda lintasi. Itulah perbedaan di antara orang-orang yang sudah tua dan anak-anak muda. Menjengahkan kepala Ciuok Boh. Sin Hang Hiap membentak. Pulaumu pernah mendapat kunjungan seorang gadis, bukan Ciuok Boh menganggukan kepalanya. Dia bernama Siaw Tin, bukan bertanya lagi Sin Hang Hiap. Dan untuk kesetian kalinya lagi-lagi Ciuok Boh menganggukan kepala, gerakannya begitu lemah tidak ada semangat lagi. Di manakah gadis itu kini membentak Tan Ciu tidak sabar? Di dalam kamar Siaw Tin, Siaw Tin yang mana Siaw Tin telah menjadi orang tawanan. Kalau kalian ceritakan lebih jelas lagi, Nona Siaw Tin datang seorang diri, bertemu dengan Siaw Tin. Susiok berkata kepadanya, dia dapat memberikan obat Tong Tian Hoan dengan jasa timbal balik meminta badan si gadis, kurang ajar Tan Ciu berteriak keras. Nona Siaw Tin tidak setuju, Ciuok Boh meneruskan ceritanya. Demikianlah Nona itu dikurung di dalam suatu kamar. Dengan janji melepaskan dirinya, setelah dia bersedia ditawan oleh Susiok, Tan Ciu dan Sin Hang Hiap selesai mendengar cerita keterangan Ciuok Boh, mereka menotok jalan darah laki-laki itu. Seperti apa yang sudah kuduga. Berkata Sin Hang Hiap, mereka tidak rela menyerahkan obat Tong Tian Hoan. Kita mengadakan teguran, mari, dengan membawa tubuh Ciuok Boh, Tan Ciu dan Sin Hang Hiap balik kembali. Di bangunan batu Tai Tau Kui, keadaan masih sepi, derap langkah Tan Ciu dan Sin Hang Hiap menimbulkan reaksi yang spontan. Dari dalam rumah terdengar suara bentakan Tai Tau Kui. Siapa? Ciuok Boh kah yang datang beserta kami, Tan Ciu memberi jawaban. Pintu itu dibuka, terlihat Tai Tau Kui menunjukkan rasa bingungnya. Tan Ciu melempar tubuh Ciuok Boh kepada si iblis kepala besar. Tai Tau Kui menyanggah benda yang terlempar ke arahnya, dikala sadar bahwa itulah murid sendiri alangkah terkejutnya. Dia menurunkan tubuh murid itu. Kau dia memandang Tan Ciu dan meminta keterangan yang lebih jelas. Dengan alasan apa tamu itu menotok muridnya. Aku balik untuk mengaturkan terima kasih kepadamu, berkata Tan Ciu. Terima kasih bagaimana tidak mengucapkan terima kasih karena kau telah memberi hadiah dua buti robatong Tian Hoan. Mengapa kau menotok muridku, bentak Tai Tau Kui? Dia belum sadar bahwa permainan sulapnya telah diketahui orang. Aku menotok jalan darah muridmu, karena dia memberi tahu kepadaku, bahwa dua buti robatong Tian Hoan yang kau berikan kepadaku itu berupa dua buti robat palsu. Dua buti robat yang mengandung racun jahat. Bohong Tai Tau Kui berteriak keras. Boleh kau bertanya kepada muridmu sendiri? Berkata Tan Ciu tenang. Ciuok Boh diberi kesempatan bicara, badannya gemetaran menggigil keras. Suhu titik dia memanggil lemah. Bedebah bentak Tai Tau Kui. Apakah yang kau katakan kepada tamu kita ini ku katakan titik ku katakan. Aku dipaksa oleh mereka, berkata Ciuok Boh. Kau ku takkan kepada mereka bahwa dua buti robat yang ku berikan kepadanya itu mengandung racun jahat. Betul, bedebah tangan Tai Tau Kui terayun peruk kepala seng murid pecah di saat itu juga, jiwanya melayang ke alam baka. Menyaksikan kekejaman Tai Tau Kui yang memperlakukan murid sendiri seperti itu, Tan Ciu Kishima, hanya sebentar, kemudian pemuda ini tertawa dingin setengah mengejek dia berkata. Hebat, telah ku saksikan ilmu kepandaian Tai Tau Kui yang luar biasa. Murid murtad ini harus dikasih mati, Tai Tau Kui berkata. Berani dia mengadu domba, Hu, percayalah bahwa dua buti robat yang ku berikan kepadamu itu adalah obat mujarab, terlalu mujarab, berkata Tan Ciu. Sehingga ia dapat mematikan orang segera, bohong. Jangan percaya keterangannya, aku tidak percaya keterangannya, tapi aku lebih percaya kepada kenyataan. Bukan saja dua buti robat palsu itu yang kau berikan, si Yautin yang dikatakan belum sampai di pulau ini pun berupa isapan jempol juga, aha, kau terlalu percaya kepada fitnahan orang, lekas katakan, dimanakah simpan gadis itu boleh kau cari sendiri? Adakah dia di tempat ini Tai Tau Kui masih menyangkal keras? Boleh aku memeriksa kamar bu Ceng Kui? Berkata Tan Ciu mengirim kerlingan mengejek. A-a-a-tanda seru rusaklah semua rencana Tai Tau Kui. Tai Tau Kui, lekas serahkan gadis itu, Tan Ciu meminta orang. Tai Tau Kui menunjukkan sikap aslinya dengan beringas dia bergeram. Ternyata kau tidak mudah dikelabui, hampir saja aku tertipu olahmu, berkata Tan Ciu tidak kusangka lagi, berkata Tai Tau Kui keras. Obat Tong Tian Hoan masih berada di dalam tanganku. Gadis cantik itu berada di dalam kamar sute aku, apa yang kau mau jangan berlagak tolol, berkata Tan Ciu, kau tahu, apa yang harus diperbuat olehmu. Tai Tau Kui bergerak ke samping, dia hendak menyerang bagian belakang orang. Tan Ciu bermata tajam, dia berganti posisi melayani serangan ini. Tai Tau Kui gesit sekali dia lari jauh, terhindarlah bentrokan tadi, dia meringankan tubuh. Tan Ciu menang kekuatan. Dia tak mau membentur tenaga lawan itu. Terjadi pertempuran di dalam ruangan, sedikit demi sedikit, tapi yang sudah jelas dan pasti. Tan Ciu mendesak lawannya. Posisi Tai Tau Kui terjepit pada dinding tembok batu, Tan Ciu memukul ke depan. Tai Tau Kui hendak mengegoskan diri, tak berhasil. Dengan telak, pundaknya kena pukulan, dia terhuyung ke samping. Tan Ciu mengirim lain pukulan lagi agaknya sulit bagi Tai Tau Kui untuk mengelakannya. Tiba-tiba melayang masuk. Seorang. Segera membentak. Jangan sombong lalu mengirim satu dia. Pukulan. Menolong Tai Tau Kui dari posisi terjepit. Di sana sudah bertambah seorang ruajah panjang seperti muka kode. Inilah Bu Cheng Kui juga termasuk salah satu dari tiga jago Tonghei. Tan Ciu, berkata Bu Cheng Kui. Jangan kau bertindak melewati batas, lepaskan Xiao Tin, Tan Ciu membentak keras. Kentut Bu Cheng Kui tidak mau kalah, dia telah menjadi istriku. Dengan hak apa, kau meminta dirinjatan Ciu mendelikan mete, tentu saja dia tidak percaya. Pulanglah. Aku pernah menyerahkan dua butiru batong Tian Hoan kepadanya, berkata lagi Bu Cheng Kui. Pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap menampilkan dirinya, ia membuka suara. Bu Cheng Kui, masih kenal kepadaku kau Bu Cheng Kui menolahkan kepala dan terbelalap kaget. Betul, Sin Hang Hiap menganggukan kepalanya. Kau berkelompok dengan si bocah Tan Ciu Bu Cheng Kui menegurnya. Tidak salah. Janganlah kalian kukuh kepala, mengetahui tidak ungkulan untuk memenangkan pertandingan itu. Bu Cheng Kui dan Tai Tau Kui memberi kerlingan mata. Di dalam saat yang sama, tubuh mereka bergerak, si luut. Melarikan diri dari ruangan tadi. Tan Ciu dan Sin Hang Hiap tidak menduga bakal menemukan kejadian yang seperti itu. Dikala mereka sadar dari kesalahannya, bayangan Tai Tau Kui dan Bu Cheng Kui sudah lenyap tidak terlihat. Mereka lalu mengejar, tidak berhasil. Tan Ciu dan Sin Hang Hiap mengamuk di dalam bangunan itu bagaikan dua ekor naga tanpa tandingan tanpa mendapat gangguan mereka mengaduk sarang tiga jago tonghei. Di suatu ruangan batu yang agak tersembunyi, mereka berhasil menemukan Xiao Tin gadis itu sedang menangis sesenggukan. Xiao Tin, Tan Ciu memanggil Girang. Xiao Tin menoleh kaget, kedua pipinya basah dengan air mata. Tan Ciu, dia bangkit dari tempat duduknya. Nona Xiao, berkata Sin Hang Hiap. Mereka sudah melarikan diri. Mari kita pulang, kedatangan kalian sudah terlambat, berkata Xiao Tin. Mengapa Tan Ciu terkejut? Kita dapat mencari obat lainnya, obat Tong Tian Hoan sudah berada padaku, berkata Xiao Tin. Kiu titik. Kau, Tan Ciu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bu Cheng Kui sudah menyerahkannya padaku, berkata Xiao Tin. Rasa Girang Tan Ciu tidak terlukiskan, tapi segera terbayang keterangan Ciu Boh tentu ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kau mendapatkan obat Tong Tian Hoan bertanya si pemuda. Dengan tenang, Xiao Tin berkata, aku mengorbankan diri sebagai jasad timbal balik, A.A.A. Sin Hang Hiap dan Tan Ciu saling pandang. Aku sudah menjadi istrinya, berkata lagi Xiao Tin, kau, kau, rela menjadi istri Bu Cheng Kui Tan Ciu penasaran. Tan Ciu berkata Xiao Tin lagi, jangan tidak percaya, demi menolong guruku. Apa boleh buat, aku rela mengorbankan diriku. Dan hanya care ini yang meyakinkan kepadanya maka aku berhasil meminta obat. Tong Tian Hoan, Xiao Tin aku tahu, berkata lagi si gadis, terima kasih kepada perhatian kalian, diserahkannya dua butir obat Tong Tian Hoan, kemudian gadis itu berkata lagi. Nah, tolonglah berikan kepada guruku. Katakanlah kepada mereka bahwa aku tidak dapat kembali lagi, kau, kau tak mau kembali ke Tionghoan. Aku telah menjadi istri seorang Tong Hai dan aku akan mati di tempat ini, berkata Xiao Tin. Tidak akan bertemu dengan gurumu. Tolong kalian sampaikan salamku, Xiao Tin Tan Ciu. Jangan bersusah hati, bagaimana Tan Ciu tak bersedih? Sedikit banyak si pemuda pun ada menaruh hati kepada gadis ini dan karena Tio Ai Kiai dan Tio Biye Kiai mereka tidak dapat mengembangkan hubungan muda-mudinya. Xin Hang Hiap berlaku tahu diri, membiarkan keadaan yang seperti itu berlangsung terus-menerus adalah suatu perkembangan yang tidak baik. Segera mengajak si pemuda meninggalkan pulau Tong Hai. Dengan membawa obat Tong Tian Hoan dengan hati yang hancur luluh. Tan Ciu mengambil selamat berpisah. Meninggalkan Xiao Tin di atas pulau Tong Hai. Perjalanan pulang tidak memakan waktu, singkatnya cerita. Tan Ciu dan Xin Hang Hiap sudah tiba di Guha kematian. Obat Tong Tian Hoan adalah obat khusus untuk menyembuhkan orang yang sesat jalan darah masuk api. Dengan adanya obat ini, Tio Ai Kiai dan Tio Biye Kiai dapat ditolong. Tan Ciu menceritakan bentrokannya sumur pengantungan dan istana ratu bunga. Tio Ai Kiai dan Tio Biye Kiai baru lolos dari lubang jaru mengingat keadaan mereka yang terlalu lemah mengingat ilmu kepandaian Xin Hang Hiap yang dapat diandalkan. Dan mereka meminta jago tua itu yang mewakili dirinya. Pendekar Dewa Angin Xin Hang Hiap tidak keberatan. Dia mewakili Guha kematian, membantu usaha Tan Ciu untuk menumpas kekuatan istana ratu bunga. Di depan Guha, Tio Ai Kiai dan Tio Biye Kiai mengantar mereka. Kekuatan Xin Hang Hiap cukup untuk merasakan kesulitan-kesulitan si pemuda. Pendekar Dewa Angin Xin Hang Hiap turut serta ke sumur pengantungan. Di dalam sumur pengantungan sudah berkumpul banyak orang. Melihat Putri Giyo Kau Yong Permaisuri dari Kutub Utara Pek Tek Hapek Chuyong si pengemis tukang ramal amatir Tong Kei, pendekar dungu muda Ong Ji Yee Hao, suami istri, dan beberapa jago undangan lainnya. Kedatangan Tan Ciu sangat diharapkan sekali. Adanya pendekar Dewa Angin Xin Hang Hiap yang turut serta lebih menggirangkan mereka. Di situ pun terdapat Putri Kim Iemo Jin, Kim Cui. Gadis ini hendak ditarik gurunya. Dia meminta ingin untuk menyelesaikan permusuhan Seng Kekasih dan ayahnya. Setelah masing-masing memperkenalkan kawan mereka, Kim Cui mendekati pemuda itu. Tan Ciu aku kembali lagi, dia berkata, mengapa Tan Ciu mengajukan pertanyaan? Dia hendak membujukmu, agar kau tidak menjadi musuh ayahnya, teg-teg-teg hak menalangi si gadis menjawab pertanyaan itu. Ayahmulah yang memusuhi aku, berkata Tan Ciu kepada si gadis. Kim Cui berkata, Kedatanganku untuk meredakan hubungan kalian yang meruncing, dapatkah, kita akan berusaha, yang penting putusan berada di tangan ayahmu, ayah menghendaki kitab Tian Mo Polok. Bila kau bersedia menyerahkan kitab itu, Kim Ie kau pasti keluar dari persengketaan ini, bila ayahmu mempunyai ketekatan untuk meredakan suasana peperangan, aku bersedia menyerahkan kitab Tian Mo Polok, berkata Tan Ciu. Sungguh Kim Cui berteriak girang. Tentu, Tan Ciu menganggukan kepala. Untuk keamanan dunia perselatan umumnya, demi ketenangan persengketaan di antara sumur penggantungan dan istana ratubungan umumnya. Tan Ciu rela menyerahkan kitab Tian Mo Polok. Kitab itu masih berada padamu? Kim Cui bertanya segera. Betul ternyata setelah berhasil meyakinkan ilmu kepandayan yang tercatar pada kitab Tian Mo Polok, pengemis tukang ramal amatir Tong Hai sudah menyerahkan kembali. Maka kitab tersebut masih berada padatan Tan Ciu. Mari kuajak kau bertemu dengan ayah berkata Kim Ciu. Tidak ada orang yang menyetujui usul itu, membiarkan Kim Cui mengajak Tan Ciu berangkat lebih dahulu, beramai-ramai mereka menyusul di belakang pasangan itu. Dimisalkan perundingan membawa hasil mereka dapat menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak. Tan Ciu dan Kim Cui berangkat sebagai rombongan pertama. Gio Kau Yang, Pek A Pek Hap, Sin Hau Hiap dan lain-lainnya berangkat sebagai rombongan kedua. Atas petunjuk Kim Cui dengan mudah rombongan pertama dari sumur penggantungan itu sudah tiba di markas besar Kim Iek Kau. Penjaga gunung adalah pengawal Kim Iek Kau yang mereka jumpai adalah laki-laki kurus. Kim Cui kenal kepada orang ini, si gadis berkata kepadanya. Di mana ayahku? Sedang berada di ruangan rahasia. Jawab orang itu, adanya Kim Iemo Jane di dalam ruangan rahasia, tentu sedang merundingkan sesuatu yang maha penting. Kim Cui tahu akan sifat kebiasaan seng ayah. Segera dia mengajukan pertanyaan lain, ada siapa lagi yang berada dalam kamar rahasia itu Seri Ratu Bunga beserta beberapa orang kita? Jawab orang itu, tolong kau beritahu akan kedatangan kami, berkata Kim Cui meminta bantuannya. Orang itu bernama Ho Kwe, dia baik kepada Kim Cui, maka tanpa menunggu perintah kedua dia mewartakan akan kedatangannya Tan Ciu dan Kim Cui. Menghadapinya Ho Kwe untuk bertemu, dengan Kim Iemo Jane segera mendapat panggilan khusus, dengan wajah tidak puas. Kim Iemo Jane membentak orang bawahan itu. Ada apa Nona Kim balik dan menyertai Tan Ciu dia minta bertemu, Ho Kwe memberi laporan. Aaaaaa, suatu kejadian yang berada di luar dugaan Kim Iemo Jane. Berapakah orang yang mereka bawa dia bertanya? Tidak membawa orang, jawab Ho Kwe. Begitu berani? Apakah maksud kedatangannya Ho Kwe tidak berani mengkomentari kejadian itu? Dia diam. Ratu Bunga Gio Hong dapat mengikuti percakapan mereka, dia mengeluarkan dugaan. Tentunya ada hubungan dengan aku biar aku yang menghadapinya, berkata Kim Iemo Jane. Memandang Ho Kwe memberi perintah. Suruh mereka tunggu di ruang tamu, Ho Kwe mengiakan perintah itu dia meminta diri. Dengan berjalan Ho Kwe mengajak Tan Ciu dan Kim Cui ke ruang tamu, disana menyilahkan mereka menunggu, di ruang rahasia. Kim Iemo Jane, Ratu Bunga Gio Hong, Mu Cheng Kwe, Tai Tau Kwe, Lau Kwe dan belasan jago Kim Ie Kau sedang mengadakan perundingan. Mereka hanya datang dua orang, berkata Kim Ie Mo Jane. Kukira tidak ada maksud untuk memperlebar perang saudara, HMM, Ratu Bunga Gio Hong mengeluarkan suara dehem, ratu ini sudah kehilangan anak buahnya, Kim Ie Kau Chu. Lupakah kepada perserikatan kita dia memberi peringatan kepada Kim Ie Mo Jane agar ketua Kim Ie Kau itu tidak melupakan perserikatan Kim Ie Kau, Istana Bunga, Pulau Tong Hei. Mu Cheng Kwe dan Tai Tau Kwe pernah digentarkan oleh kegagahan Tan Ciu, mereka tidak memberi komentar. Kutlau Kwe berteriak dengan suara cowok. Hanya Tan Ciu seorang? Mungkinkah kau takut kepadanya Kim Ie Kau Chu, berkata Gio Hong. Begitu takut kau kepada Tan Ciu karena tidak tahan dialog kanan dan kiri. Akhirnya Kim Ie Mo Jin menyetujui usul mereka memerluas peperangan, mereka keluar untuk menjumpai Tan Ciu. Di ruang tamu, Kim Cui sudah kehilangan sabar, dan di saat itulah, tampak bayangan Seng Ayah keluar. Ayah, Kim Cui memberi hormat. Hektometer Kim Ie Mo Jin mengeluarkan dengusan, Suhumu telah mengambil alih kekuasaanku mengapa kau tidak menyertainya? Apapula yang menyebabkan kau kembali ayah aku hendak mendamaikan urusan ini, berkata Kim Cui. Anak kecil tahu apa Kim Ie Mo Jin menolak saran putrinya. Lekas kau masuk ke dalam, ayah, Tan Ciu telah membawa kitab Tian Mo Polok, berkata Kim Cui. Tidak guna kau membela orang lain. Apalagi mengingat prestasi-prestasi si Ratu Cabul yang mempunyai banyak musuh diam, Kim Ie Mo Jin membentak. Harga dirinya agak tersinggung. Ayah panggil lagi Kim Cui, kau sudah tidak sayang kepadaku Kim Ie Mo Jin bungkam. Mungkinkah ada seorang ayah yang tidak cinta kepada putri kandungnya? Apalagi mengingat Kim Cui sebagai putri tunggal dari jago tua itu. Tentu saja hati Kim Ie Mo Jin tergerak. Ayah, panggil lagi Kim Cui. Ketahuilah penyakitku telah sembuh berkat bantuan Tan Ciu. Tidak kulupakan budi ini, di lain pihak Ratu Bunga Gio Hang sudah berhadapan dengan Tan Ciu. Bocah, begitu berani kau datang lagi, berkata Ratu Bunga Gio Hang. Haha. Tan Ciu tertawa. Aku datang untuk menemuimu, berkata Tan Ciu. Berani kau bertanding kau Gio Hang mengeluarkan suara yang sangat memandang rendah. Berapa banyakkah kemajuan ilmu silatmu, berani menantang aku sebentar lagi, kau dapat menyaksikan sendiri, berkata Tan Ciu, dan dihadapinya tiga jago Tong Hei, Tan Ciu berkata kepada mereka. Apa maksud kalian berada di tempat ini mengapa Kutlau Kui menantang? Tidak boleh. Dengan hak apa kau melarang kebebasan orang Tan Ciu kalah berdebat? Kim Ie Mo Jin memandang pemuda itu. Aku mengangkat jempol atas keberanianmu yang memasuki sarang harimau tanpa bantuan, katanya. Tapi ketahulah bahwa Kim Ie Kau bukan suatu perkumpulan yang boleh sembarangan dihina. Kita akan menggerakkan semua kekuatan untuk menentang setiap serangan yang datangnya bersifat agresif, Kim Ie Kau Chu, berkata Tan Ciu. Maksud kedatanganku bukan mencari musuh. Tapi bukan berarti takut kepada musuh. Aku datang dengan membawa kitab Tian Mo Polok, mengingat hubungan baik kita, aku bersedia menyerahkan kitab tersebut. Kim Cui juga bicara. Ayah, bukankah kau berjanji manakala Tan Ciu bersedia menyerahkan kitab Tian Mo Polok, kau akan keluar dari persengketan ini? Di mana kitab Tian Mo Polok itu kata-kata Kim Ie Mo Jin agak lunak. Tan Ciu mengeluarkan kitab yang diminta, diserahkannya ke tangan Kim Ie Mo Jin. Kejadian ini dapat disaksikan oleh semua orang beberapa di antaranya bersorak girang, pihak ini diwakili oleh Kim Cui dan lain-lainnya. Ada juga yang menjadi sirik dan dengki pihak golongan ini diwakili oleh Giyok Hang dan sebagainya. Kim Ie Mo Jin memeriksa kitab Tian Mo Polok. Dan itulah kitab asli. Dia tahu benar akan keasliannya kitab pusaka Kim Ie Kau. Kim Ie Kau Ju, berkata Tan Ciu, kitab telah kuserahkan kepadamu. Untuk selanjutnya, unsur-unsur yang menentukan kawan atau lawanku serahkan kepadamu juga. Selalu aku siap untuk menerima tantangan yang datangnya dari luar. Kim Cui juga berkata, ayah masih ingatkah kepada janjimu? Kau bersedia keluar dari lumpur persengketaan ini bila berhasil mendapatkan kitab Tian Mo Polok. Kim Ie Mo Jin menghadapi jalan yang bercabang tiga. Satu menuju ke pihak sumur penggantunan. Membantu Tan Ciu menumpas Giyok Hong dan menghalau tiga jago Tong Hei, jalan kedua adalah berpeluk tangan, membiarkan kedua pihak yang bersangkutan bentrok sesuka mereka. Dan jalan ketiga adalah meneruskan persekutuannya dengan istana Ratu Bunga dan tiga jago Tong Hei menantang Tan Ciu. Tidak mudah untuk menetapkan langkah kakinya di jalan yang sangat bertentangan tadi. Kim Ie Mo Jin mendapat ujian terberat. Ratu Bunga Giyok Hong dapat mengetahui adanya krisis bagi dirinya, dari perubahan wajah dan keraguan Kim Ie Mo Jin, keadaan dirinya lebih berbahaya. Kim Ie Kau Chu, dia berteriak. Tan Ciu menyerahkan kitab Tian Mo Polok kepadamu dengan maksud tujuan untuk melemahkan persekutuan kita. Sudahkah terpikir oleh mengapa dia mau mengeluarkan kitab Tian Mo Polok? Dia sudah mempelajari pelajaran yang ada pada kitab itu. Tentu saja tidak membutuhkan lagi. Menyerahkan sesuatu yang sudah tiada harga baginya, tentu saja sangat menguntungkan. Kutlau Kui juga berteriak. Betul. Dia hendak memecah belah kekuatan kita, seorang anggau takim Ie Kau yang memihak si Ratu Cabung mengemukakan pendapat. Kau Chu dengan memulangkan kitab Tian Mo Polok yang sudah dikutip olehnya. Tan Ciu hendak memecahkan persekutuan. Kau harus memikir matang-matang. Kim Ie Lo Jin turut memberi komentar. Dia mengemukakan usul yang lain. Toako, ada lebih baik kita melepas tangan dari persengketaan ini. Gio Hong berteriak lagi. Kim Ie Kau Chu. Tan Ciu telah mengutip kitab Tian Mo Polok, jangan kau kena tipu Kim Ie Mo Jin di ojok sana di ojok sini. Keagungan dirinya pun bergerak, menatap Tan Ciu dan membentak. Kau sudah mengutip catatan ilmu silat yang berada di dalam Tian Mo Polok. Menghadapi situasi runcing itu tidak selembar rambut pun Tan Ciu menjadi takut. Dia membiarkan mereka berteriak-teriak. Kini mendapat teguran langsung. Sudah waktunya dia membuka suara. Kim Ie Kau Chu, katanya dengan suara yang lantang sekali. Yang kau inginkan adalah kitab Tian Mo Polok. Seharusnya kau boleh puas karena kitab tersebut sudah dapat balik ke dalam tanganmu, tanpa persengketaan. Tapi kau tidak puas. Ketahuilah. Aku pernah mengutip catatan yang ada pada kitabmu. Dia sudah berhasil mempelajarinya, berteriak Gio Hong. Kau sudah berhasil menekuninya bertanya Kim Ie Mo Jin. Jarak Tan Ciu dan si ketua perkumpulan kami. Kau begitu dekat sekali. Aku telah mempelajari sebagian, berkata Tan Ciu terus terang. Nah, berkata Gio Hong. Apa yang telah kukatakan? Dia sudah mempelajarinya sebagian. Tidak berhasil. Maka menyerahkan kembali, Kim Cui berteriak keras. Ratu Cabul, jangan kau menjerumuskan ayahku ke dalam lumpur kehancuran. Gio Hong berdengus. Memandang Kim Ie Mo Jin dia berteriak. Kim Ie Kau Ciu, putrimu ini sudah kena cekok si bocah Tan Ciu. Entah guna-guna macam apa yang dipakai ku kira sangat manjur sekali. Tapi, keadaan menjadi begitu tegang dan panas. Peperangan dapat pecah di setiap waktu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Beberapa orang jatuh di tempat penjagaan mereka. Dari luar terdengar suara yang berkumandang. Kim Ie Kau Ciu, jangan kau mengambil jalan yang salah. Kim Ie Mo Jin melesatkan dirinya. Dia lari keluar. Siapa dia berteriak? Di saat yang sama, Ratu Bunga Gio Hong, Kutlau Kui. Tai Tau Kui dan Bu Cheng Kui menghantam Tan Ciu. Mereka sudah mengejar lama. Kepergian dirinya Kim Ie Mo Jin dari ruangan itu sangat menggirangkan keempat orang. Mereka mempunyai satu tujuan, yaitu melenyapkan Tan Ciu, sebelum bala bantuannya datang. Tan Ciu belum pernah lengah. Dan berani memasuki ruangan ini tentu sudah memperhitungkan datangnya penyerangan-penyerangan yang seperti apa yang dia alami. Begitu gesit, dengan sangat tangkas menghantam tiga orang yang terdekat, itulah Kutlau Kui serta Tai Tau Kui dan Bu Cheng Kui. Di saat yang sama Kim Cui menempur si Ratu Bunga Gio Hong. Suatu langkah set yang paling tepat terganggunya Gio Hong di tangan Kim Cui banyak meringankan beban Tan Ciu, sehingga si pemuda dapat memberi perlawanan gigih kepada tiga jago Tong Hai. Di dalam hal ini bukan berarti Kim Cui dapat menandingi Gio Hong. Ilmu kepandayan Gio Hong jauh beberapa kali lipat dari gadis itu. Tapi dia tahu Kim Cui adalah putri tunggal dari Kim Ie Mo Jin melukai Kim Cui berarti melukai Kim Ie Mo Jin, menyesihkan dirinya dari Kim Ie Kao, dan ini berarti kekalahan baginya. Untuk mengalahkan Kim Cui tanpa luka sama sekali, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Kim Cui terdesak. Tapi gadis itu memelah diri dengan nekat, mati-matian mencegah turut campurnya Gio Hong karena lain. Tan Ciu hanya dapat mengimbangi kekuatan tiga jago Tong Hai untuk mengalahkan mereka, bukanlah suatu tugas mudah. Pertempuran itu berjalan cepat sekali di luar pekarangan telah mendatangi tiga orang. Kim Ie Mo Jin bersampokan dengan mereka wajah kau cu berubah. Kalian dia yang membelalakan mata. Yang datang adalah orang tua cacat berkerudung di atas kursi roda, muridnya yang bernama Chang Cheng Cheng dan si Bungku Kui To Chu, orang-orang yang tidak asing bagi Kim Ie Mo Jin. Si Bungku Kui To Chu mendekati ketua Kim Ie Kao Chu itu. Saudara Kim Ie Mo Jin, katanya penuh semangat. Masih kenalkah kepada ku Cian Poe, Kim Ie Mo Jin memberi hormat. Mana berani melupakanmu, Kui To Chu membalas hormat itu, dia berkata. Aku datang untuk menyelesaikan persenketaanmu dengan Tan Ciu. Tapi, kau telah mendapatkan kitab Tian Mo Polok, bukan NG. Apalagi yang kau harapkan Kim Ie Mo Jin Bungkam. Di saat itu juga, karena telah melampaui batas-batas yang ditetapkan melatih putih Giyo Kau Yong. Permaisuri dari Kutub Utara Pek Tekap. Pendekar Dewa Angin Sin Hang Hiap, pengemis tukang ramal amatir Tong Ki dan lain-lainnya meluruk datang. Semua pertahanan Kim Ie kau dikucar kacirkan. Lihatlah, berkata Kui To Chu. Masih kau mau memikin perlawanan Kim Ie Mo Jin dapat melihat adanya situasi yang tidak menguntungkan Kim Ie kau melawan berarti kewancuran. Segera dia menarik diri dari persenketaan itu. Memberi perintah kepada orang-orangnya untuk menyelahkan rombongan itu datang. Mereka kembali ke ruang tamu. Krisis sekali. Giyo Hang sudah berhasil menotok jalan darah Kim Kui. Dia melayang ke arah Tan Chiu. Di saat yang sama, orang berkerudung di atas kursi roda menggoyang gelinding, siut kursi rodanya menggelinding dan berhenti di hadapan Seri Ratu Bunga Giyo Hang. Pek Pek Khab. Sin Hang Hiap dan lainnya meluruk ke arah Tiga Jagotong Hei. Datangnya dua kelompok rombongan baru ini di saat-saat yang bersamaan. Kim Ie Mo Jin menahan kemajuan orang-orangnya yang hendak berpihak kepada Seri Ratu Bunga. Dia membawakan sikap netral. Datangnya rombongan ketiga yaitu rombongan orang berkerudung, Chang Cheng Cheng dan Kuito Cece U sangat menentukan pertempuran. Kedatangan rombongan ini berada di luar dugaan Pek Pek Hab sekalian, bercerita Giyo Hang yang berhadapan dengan guru Chang Cheng Cheng. Kau Seri Ratu Bunga Giyo Hang sangat segan kepada manusia yang mengetahui rahasia di dalam bagian tubuh yang tertutup oleh bajunya. Terutama manusia berkerudung ini. Betul, orang berkerudung duduk di atas kursi rodanya. Sikatnya sangat tenang. Kau telah merusak keamanannya rumah tanggaku, siapakah sebetulnya kau ini bertanya Giyo Hang? Masih belum dapat menduga orang ini sangat misterius sekali. Tangan Giyo Hang terjulur panjang, cepat sekali, maksud tujuannya adalah menyingkap kerudung si kakek di atas kursinya. Dan lawan itu pun bukan lawan biasa, begitu tangan berputar, roda itu bergeser, cepat kedudukannya berubah. Dia berhasil menghindari diri dari seragapan tangan Giyo Hang. Ha, ha, ha. Giyo Hang dia langsung memanggil nama orang. Kau sudah bukan tandinganku, sebutkan namamu, berteriak wanita. Haha Giyo Hang memukul berulang kali, berulang kali pula orang itu mengelakkan diri. Tan Ciu telah menolong Kim Cui. Ong Ye Hao, Sin Hang Hiap dan Pek Pek Hap menempur tiga jago Tong Hei. Orang-orang Kim Ie Mo Jin sudah memisahkan diri. Inilah langkah yang tepat memisahkan diri dari kemusnahan. Giyo Hang, Kutlau Kui, Muceng Kui dan Taitau Kui kehilangan bala bantuan mereka. Kehancuran Giyo Hang sudah berada di ambang pintu kenyataan. Menarik dirinya Kim Ie Mo Jin dari persekutuan tiga kelompok kekuatan istana Ratu Bunga dan Pulau Tong Hei serta Kim Ie Kau telah meruntuhkan semua harapannya. Taitau Kui, Kutlau Kui dan Muceng Kui berusaha melarikan diri. Orang-orang yang mengurung mereka terlalu banyak. Di dalam waktu yang singkat mereka belum dapat melaksanakan tujuan itu, Ratu Bunga Giyo Hang juga melihat adanya situasi mendung. Dia tidak berhasil menjatuhkan si misterius berkerudung di atas kursi rodanya, sampai selembar kain penutup itu pun tidak tergoyahkan. Menggunakan satu ketika yang kosong Giyo Hang lompat mundur ke belakang, dia hendak melarikan diri. Di sini sudah melintang melati putih Giyo Kau Yong beserta tujuh gadis tujuh warnanya. Giyo Hang dia membentak. Kemana kau hendak melarikan diri mengajak tujuh anak buah itu? Melati putih mengurung orang yang merusak rumah tangganya. Orang berkerudung hendak mengejar mangsanya. Dan itu waktu. Melati putih sudah bergerak. Roda kursi dihentikan, mendadak begitu pakam sehingga menerbitkan. Suara berdenyut. Tokoh misirius itu batal mengajukan dirinya. Ratu Bunga Giyo Hang menarik napas panjang. Katanya mengeluh. Tidak kusangka, kau dapat mendatangkan begitu banyak bantuan. Giyo Kau Yong beserta tujuh gadis warnanya sedang berada di depan mata. Li Buwe turut serta di dalam gerakan penumpasan istana Ratu Bunga. Dia pun salah satu dari bekas anggauta itu mendekati orang yang pernah mendidik dirinya. Dia memanggil, Suhu Koma Giyo Hang mendelikan matanya. Siapa yang menjadi gurumu dia tidak mengakuinya murid itu. Li Buwe mengundur kau diri. Adanya melati putih Giyo Kau Yong di tempat itu sangat mengejutkan orang berkerudung. Dan itu waktu, Giyo Hang sudah dikurung oleh anak-anak buah si pencipta drama Pohon Penggantungan. Dia duduk di kursi rodanya, menyaksikan pertempuran itu dari belakang. Kedudukannya seperti seorang peninjau. Melati putih Giyo Kau Yong mengering dan matanya ke arah manusia misterius itu. Boleh kau menyerahkan dia kepadaku Ibu Tan Ciu ingin mengambil alih tugas mengalahkan Giyo Hang? Dikala Giyo Kau Yong memandang dirinya, orang berkerudung itu lebih terkejut lagi. Ternyata banyak isu pengambilan alih kekuasaan untuk menempur Giyo Hang. Dia menganggukan kepala. Setuju. Terima kasih, Giyo Kau Yong belum tahu siapa manusia di atas kursi roda ini. Dan mengajak tujuh gadis tujuh warnanya dia mengurung Giyo Hang. Mulai, segera ia mengeluarkan perintah tujuh gadis tujuh warna bergerak, aneka warna baju terbayang. Dua, semakin lama semakin cepat, akhirnya terjadilah suatu biang lala putih. Suara gemuruh yang seperti gelombang pasang menyertai penyerang-penyerang tujuh gadis itu, mendapat bantuan Giyo Kau Yang. Kekuatan ini tidak terkalahkan. Ratu bunga Giyo Hang pernah menempur mereka dan dia juga sudah berusaha memecahkan barisan ini. Sedikit banyak terdapat pengalaman-pengalaman yang terdahulu, karena itu, di dalam waktu yang singkat, pertempuran berjalan seimbang. Di lain pihak, terdengar jeritan tertahan. Tai Tau Kui terkena pukulan Ong Ji Yehau. Kutlau Kui dan Bu Cheng Kui kaget, tiga orang ini menggabungkan diri mencari jalan berdarah untuk menerjang keluar dari kepungan orang. Pengemis tukang ramal amatir Tong Kui membentak. Kemana kalian mau melarikan diri tiga jago Tong Hei terkurung kembali. Keadaan mereka semakin berbahaya lukanya Tai Tau Kui di bawah tangan Ong Ji Yehau berupa suatu beban yang memberatkan. Giyo Kau Yang dan tujuh pembantunya mengurung Giyo Hang semakin ketat. Giyo Hang termasuk jago wanita kelas berat, memiliki ilmu kepandayan tinggi, mempunyai kecerdasan otak yang luar biasa. Dia sudah menemukan jalan untuk memecahkan barisan kurungan itu. Suatu saat gadis berbaju hijau bergeser ke arah kiri, tempat kedudukannya digantikan oleh gadis berbaju kuning dan gadis berbaju merah. Giyo Hang menerjang mereka dengan suatu care yang paling nekat. Bak, buk, dan pukulan dari dua gadis mengenai bagian tubuh si Ratu Bunga. Tapi di saat yang sama Giyo Hang juga berhasil mendobrak kurungan musuh, menjatuhkan si gadis berbaju kuning. Barisan tujuh gadis tujuh warna pecah berantakan. Melati putih Giyo Kau Yang kaget, cepat-cepat dia maju untuk menutup lubang itu. Juga terlambat, gerakan Giyo Hang yang gesit sudah mencelat keluar dari daerah kebobolan para pengurungnya. Melati putih mengejar, tangannya diayun, memukul punggung Giyo Hang. Giyo Hang menukik ke bawah, dia menyentuh lantai, langsung berhadapan dengan musuhnya, kedua tangan didorongkan, hendak mengadu jiwa. Giyo Kau Yang menarik pukulannya, dia bergeser ke samping, dengan maksud menghindari pakulan maut lawannya. Kesempatan ini digunakan oleh Giyo Hang baik sekali cepat sekali, tubuh Seng Ratu Cabul sudah melewati kepala banyak orang hendak lari keluar ruangan. Orang berkerudung menekan roda kursinya dan cilut titik kursi roda itu pun melejit ke atas lebih cepat dari gerakan Giyo Hang yang mendapat banyak gangguan, orang. Giyo Hang berkerudung itu sudah berada di hadapannya, menghalang dan membentak. Giyo Hang, masih kau hendak melarikan diri Ratu Bunga Giyo Hang memukul ke arah orang itu, yang mana dapat diterima dengan tenaga penuh, tentu saja tubuh Seng Ratu terjungkal balik. Melati putih Giyo Kau Yang yang mengejar datang, tiba di tempat yang sama, tangannya terayun dengan tepat mengenai geger Giyo Hang. Aha! Menerima dua pukulan berbareng. Giyo Hang tidak sanggup mempertahankan dirinya lagi dia jatuh di depan banyak orang dengan mulut mengeluarkan darah, dia muntah darah segar. Biang kekacauan sudah dapat dijatuhkan. Di luar pekarangan tiga jago Tong Hai yang menjadi nekat keluar dari kepungan. Mereka hendak lari karena itu agak lengah. Chang Cheng Cheng memberi hadiah pukulan, giliran Kutlau Kui yang kena pukulan. Arah Aadiyah menjerit keras. Dia jatuh terpelanting. Jatuhnya Kutlau Kui tidak jauh dengan Pek Chuyong. Gadis itu mengayun tangan hendak menamatkan jiwanya. Tan Chiu sudah berhasil menyembuhkan Kim Chui menyaksikan kejadian tadi, cepat-cepat dia berteriak. Jangan Pek Chuyong menarik tangannya. Tan Chiu berteriak lagi. Lepaskan tiga jago Tong Hai pulang ke tempat mereka, inilah perintah para jago sumur penggantungan memberi jalan. Dengan kepala tunduk ke bawah, tiga jago Tong Hai bersifat kuping pulang ke pulau dengan kekalahan besar. Semua orang kembali ke ruang dalam. Ratu Bunga Gio Hang sudah menggeletak menjadi bangkai tidak bernapas. Perang yang berkecamuk kalut sudah selesai. Kui To Chu merendengi Kim Ie Mo Jin juga masuk ke tempat itu. Saudara Kim Ie Mo Jin, berkata si bungku Kui To Chu. Kedatanganku tepat pada waktunya, Kim Ie Mo Jin menyengir. Itu waktu, orang berkerudung sudah menggeser roda kursinya memandang ke arah Chang Cheng Cheng. Dia berkata, Chang Cheng, aku hendak pergi dulu, dan memandang ke arah Kui To Chu orang misterius ini berkata, Tolong kau berikan bimbingan kepada muridku dan juga kepada mereka, entah siapa yang diartikan dengan mereka itu. Sebelum kursi pada bergerak, Tan Chiu sudah melesat datang. Tunggu dulu, dia berteriak keras. Ada apa orang berkerudung itu bertanya. Dapatkah kau berterus terang Tan Chiu mendekati maju? Maksudmu? Aku hendak menanyakan sesuatu, katakanlah ada orang yang mengatakan, bahwa ayahku bernama Tan Kiam Blem, betul berkata orang berkerudung itu. Dan dikatakan lagi, bahwa ayahku itu sudah menderita cacat, berkata Tan Chiu. Matanya memeriksa perubahan gerakan dari orang yang ditanyai. Itu pun suatu kenyataan. Berkata, lagi si orang misterius. Dan satu saja permintaanku, berkata Tan Chiu Tandes. Dapatkah kau membuka tutup kerudung itu maaf? Permintaan ini tidak dapatku terima, berkata orang misterius. Ayah berteriak Tan Chiu. Masih kau tidak mau mengaku melati putih Giyo Kau Yong terkejut. Tan Chiu, dia memanggil anaknya. Siapa yang kau panggil ayah ibu? Berkata Tan Chiu. Akhirnya keluarga kita dapat berkumpul kembali, apa arti kata-katamu Giyo Kau Yong semakin bingung. Masih kau belum mengerti dia yang kau maksudkan masih harus kita khawatirkan, berkata Seng Anak. Melati putih Giyo Kau Yong juga mendekati orang berkerudung. Tuan, katanya. Dapat kau membuka tutup kerudung wajahmu kalian orang itu gugup sekali. Ayah berkata Tan Chiu lagi. Begitu tega kau meninggalkan keluarga sendiri kau Tan Kiam Blem Giyo Kau Yong menatap tajam-tajam. Orang itu semakin bingung. Di saat inilah, terdengar suara si bungku Kui To Chiu. Saudara Tan Kiam Blem, tidak guna kau menjembunyikan diri lagi, semua orang tersentak kaget. Orang berkerudung yang duduk di atas kursi rode inikah yang bernama Tan Kiam Blem. Betul. Orang itu membuka tutup kerudungnya, sangat perlahan sekali, terpeta suatu wajah yang sudah dirusak orang, masih terpeta wajah Tan Kiam Blem dahulu, tahi-tahi lalat hitam di kuting kiri masih ada, siapa lagi bila bukan Tan Kiam Blem yang gagah perkasa. Aa sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ayah Tan Kiam Blem menuburkan diri. Dengan sangat perlahan. Tan Kiam Blem mengeluarkan kata-kata penyesalan. Aku tak patut mendapat perhatian kalian, Kiam Blem, berkata Giyo Kau Yong. Jangan kau pikirkan kejadian-kejadian yang telah lewat. Ayah, berkata Tan Kiam. Karena tak hadirnya dirimu, maka Tan Seng sudah binasa, Aa Tan Kiam Blem terkejut. Tan Kiam Pek juga menyertai anak kita, Giyo Kau Yong memberi penjelasan. Aa Tan Kiam Blem kehilangan seorang putri, ditinggalkan oleh saudaranya juga. Rasa Girang sedih menyesal berkecamuk menjadi satu. Toh dia berhasil menerima kembali keluarga yang sudah berceceran itu. Dan akhirnya cerita ditutup sampai di sini. Atas persetujuan kedua orang tuanya, Chang Cheng Cheng, Pek Cuyong dan Kim Kui menjadi suami istri. Tan Ciu dan ketiga istrinya menetap di benteng penggantungan. Daerah sumur penggantungan. Pohon penggantungan, rimba penggantungan dan bentang penggantungan telah diperlebar luaskan. Tidak lagi terjadi kejadian-kejadian yang membangkitkan kegelisahan. Tan Ciu menyatukan daerah-daerah itu. Untuk menyempurnakan keadaan, nama penggantungan yang seram itu diganti menjadi benteng penggantungan jaya. Ketua benteng penggantungan adalah Tan Ciu yang gagah perkasa. Beserta dengan ketiga istrinya yang pandai dan cekatan, rimba persilatan menjadi aman. Demikianlah akhir cerita ini. Tamate